Hai selamat datang di channel hidup sehat alami pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai enam mitos dan fakta tentang stroke yang harus diketahui namun sebelumnya silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak kehilangan info terbaru dari channel ini struk terjadi akibat adanya gangguan pada fungsi otak yang terjadi secara mendadak hal tersebut terjadi karena gangguan pembulu darah otak yang menyebabkan disfungsi saraf sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya kondisi ini berakibat fatal jika tidak ditangani dengan tepat ketika serangan struk terjadi pengidap tidak akan bisa menggerakkan bagian tubuh tertentu hal tersebut menimbulkan rasa takut bagi banyak orang karena kondisi tersebut mungkin menandakan masalah medis yang serius namun hingga kini banyak mitos menyoal struk yang diragukan kebenarannya dan dipercayai masyarakat luas agar tidak salah kaprah dalam memahami penyakit ini berikut sejumlah fakta tentang struk yang bisa kamu percayai satu mitos struk cuma terjadi pada lansia faktanya tidak hanya lansia saja yang bisa terkena struk anak muda pun bisa mengalaminya oleh karena itu sangat penting untuk menghindari makanan yang mengandung lemak dan konsumsi gula secara berlebihan selain itu kebiasaan merokok dan tidak rutin berolahraga juga bisa meningkatkan risiko terkena struk dua mitos struk sulit dideteksi faktanya kamu bisa mengenali gejala struk dengan tes mandiri yang bisa kamu lakukan sendiri caranya adalah dengan face atau face arm speech time wajah tangan bicara dan waktu kalau kamu mengalami sejumlah gejala di bawah ini sebaiknya segera periksakan diri penurunan otot wajah kelemahan otot kaki dan tangan sulit bicara atau terbata-bata 3 mitos wanita aman dari struk wanita berisiko lebih tinggi terkena struk ketimbang pria sedangkan pria mereka cenderung lebih sering terkena penyakit jantung di usia muda dan meninggal sedangkan wanita hidup lebih lama karena wanita umumnya berumur lebih panjang maka lebih berpotensi terkena struk meski begitu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini 4 mitos aspirin bisa atasi struk faktanya aspirin memang bisa membantu meredakan sakit jantung tetapi bukan untuk mengatasi struk jika seseorang terkena struk dengan pendarahan hemoragic struk maka dapat berbahaya jika mengonsumsi aspirin pasalnya aspirin dapat mengencerkan darah yang justru memberikan dampak negatif 5 mitos struk salah satu jenis serangan jantung struk merupakan penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan kerusakan otak meskipun struk dan jantung saling berhubungan tetapi keduanya adalah jenis penyakit yang berbeda struk lebih disebabkan karena gangguan pada otak sehingga terganggunya saraf di bagian tersebut 6 mitos struk tidak dapat diobati sebagian besar struk adalah iskemik yang disebabkan oleh bekuan darah dan dapat diobati jika seseorang datang ke rumah sakit dalam waktu 4,5 jam setelah timbulnya gejala struk obat penghilang bekuan darah biasanya diberikan untuk mencegah atau mengatasi kerusakan akibat struk itulah beberapa mitos dan fakta tentang struk yang perlu kamu ketahui